Kejaksaan Tinggi Riau melakukan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, proyek perubahan. Pemerintah Provinsi Riau mendukung proyek tersebut yang dinilai memberi dampak positif terhadap petani sawit. Kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, proyek perubahan dengan tema kebijakan penegakan hukum kolaboratif sebagai upaya mendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan sawit. Kegiatan ini digelar di Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para petinggi di Pemerintahan Provinsi Riau, Asosiasi Petani Sawit Indonesia, dan sejumlah pejabat. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Supardi, menyampaikan, pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Salah satunya pada sektor pertanian dengan komoditas andalan kelapa sawit. Supardi menyebut Kejati Riau telah meluncurkan jaga zapin sebagai bentuk pelayanan kepada petani sawit, baik petani plasma maupun petani sawit swadaya di Riau, agar harga sawit stabil. Supardi menjelaskan saat ini harga sawit di Riau tertinggi. Jadi itu terutama dikonsentrasikan pertama, ini tahapnya adalah untuk petani sawit, petani plasma, dan petani swadaya, agar harga sawit itu stabil. Stabil dan naik. Dan ini alhamdulillah dengan jadah program ini, harga sawit, sayat, yang disebut sebagai tandan, dan ini tertinggi di Indonesia. Itu yang plasma ya. Kemudian yang harga swadaya, itu sekarang sudah kita bikin juga, ditetapkan harganya, dan ini satu-satunya di Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto menyebut, pemerintah Provinsi Riau mendukung proyek tersebut yang dinilai memberi dampak positif terhadap petani sawit. Kita yang mengucapkan terima kasih dengan proyek perubahan Pak Kajati ya. Ini memang sudah kita dauri kemarin yang perlu. Memang kita ketahui terhadap petani sawit kita ini kan terhadap tata kelolaannya kurang bagus dengan adanya program JAPIT. Ini merupakan inovasi yang terbaik. Ini sangat menguntungkan kepada petani-petani kita. Dari data Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2021, perkebunan terluas di Provinsi Riau adalah pada sektor perkebunan kelapa sawit seluas 3,3 juta hektare. Kemudian disusul perkebunan karet dengan luas 475 ribu hektare. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Terima kasih. Terima kasih.